Selamat datang di kota Sabang Melihat warna biru dan pirus pantai yang indah Saya tidak sabar ingin segera mencicipi surga bawah laut Pulau Rubiah Berjumpa lagi dengan saya Pemirsa Perjalanan potret kali ini tampaknya akan sangat istimewa Pemirsa mungkin sudah menebat destinasi yang akan saya tuju selanjutnya Dari pelabuhan Ulele, Banda Aceh, saya sudah siap untuk berlayar ke pulau paling barat wilayah Indonesia Pulau Weh, Sabang Ini adalah pertama kalinya saya berkunjung ke Sabang, Pemirsa Tentu saja perjalanan ini membuat saya begitu bersemangat Dengan kapal feri, untuk sampai ke Pulau Weh perjalanan ini memakan waktu sekitar 2 jam Pemandangan laut yang indah di sepanjang perjalanan mengusir rasa bosan saya dan penumpang lain di atas kapal Lihat pemirsa, Pulau Weh sudah di depan mata Pelabuhan balohan menyambut kedatangan kami Sudah sampai di kota Sabang, Pemirsa Wah, selamat datang di kota Sabang Pemandangan kota yang bersih, tertata rapi dan indah menyapa saya Kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan pemirsa Kebetulan hari cukup cerah, saya berkeliling Sabang, kota yang juga penuh dengan sejarah ini Ya, Pulau Weh maupun Sabang merupakan wilayah yang penuh dengan nilai historis Tahun 1896, Sabang dibuka sebagai pelabuhan bebas untuk hasil pertanian Delhi, terutama Tembakau Sabang mulai dikenal oleh lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia Serta menjadi pelabuhan terpenting di Selat Malaka Ada banyak sumber yang menceritakan tentang asal-usul nama Sabang maupun Pulau Weh Pedagang Arab pada abad ke-12 sebelum Masehi Yang berlayar sampai ke Pulau Weh menamakannya Sabak Yang berarti gunung berapi Mungkin dari sinilah kata Sabang berasal Kata Pulau Weh juga berarti pulau usiran atau pulau buangan Sebab pada masa Kesultanan Aceh, para tahanan politik Sultan dibuang ke Sabang Namun Pulau Weh juga mendapat julukan sebagai Pulau Emas atau The Golden Island Akibat ketenangan dan keindahan dari teluknya Saya melanjutkan jalan-jalan di Pulau Emas ini dengan mengunjungi ikon dari Sabang itu sendiri Tuguh Kilometer Nol Indonesia Tuguh Kilometer Nol Indonesia Pemirsa, saya sudah sampai di titik nol kilometer batas paling barat wilayah Indonesia Katanya disini juga pemandangannya amat sangat bagus Jadi saya mau keliling, saya mau ketuguhnya Saya mau lihat juga pemandangannya Pak, ini sertifikat? Iya, sertifikat kilometer nol bu Jadi ini tanda resmi, tanda bukti bahwa kita sudah pernah di sini Oh, jadi kalau belum dapat sertifikat, belum resmi ceritanya Belum resmi, ini terdaftar ya Terdaftar pengunjungnya keberapa Ini resmi dari Pemda Pak, kalau saya mau daftar, saya pengunjung keberapa ini? Pengunjungnya nanti dilihat di sini Karena dia urut pengunjungnya Ah, saya maulah Saya tulis nama dulu Nama dan alamat ya Oke, saya tulis selesai Ketik nipun Iya Pemirsa, kalau dapat sertifikat ini Tandanya resmi pernah mengunjungi Kilometer Nol Gitu ya Pak? Iya Saya belum tahu nih, saya pengunjung keberapa nih Yang pernah ke Kilometer Nol Indonesia 277.202 277.202 Saya pengunjung ke 277.202 Ibu Agnes sudah ngebi Sertifikat nilai Terima kasih banyak Pak Artinya sudah resmi nih ya Pak Sudah resmi berkunjungan Nol Terima kasih Pak Ibu Mirsa Inilah Tugu Kilometer Nol Indonesia Yang dibangun sebagai penanda Titik paling barat wilayah negara kita Berada di Sabang Perjalanan saya ini tidak akan lengkap Sebelum saya menikmati wisata bawah laut Sabang Yang begitu terkenal Saya mengunjungi spot paling hits Untuk melakukan snorkeling Pulau Rubiah Dengan perahu boat Hanya butuh 10 menit Untuk sampai ke Pulau Rubiah Dari Pantai Iboi Ternyata Pulau Rubiah Juga penuh dengan sejarah unik Pemirsa Pulau ini pernah menjadi pusat Karantina Jemaah Aji Pada masa pemerintahan kolonial Belanda Selain itu Nama Pulau Rubiah Berasal dari nama Cudnya Rubiah Atau Siti Rubiah Salah seorang tokoh Yang membawa ajaran Islam ke Aceh Makam Siti Rubiah Juga ada di sini Melihat warna biru Dan pirus pantai yang indah Saya tidak sabar Ingin segera mencicipi Surga bawah laut Pulau Rubiah Seperti berada dalam Akuarium Raksasa Saya dapat melihat dan berenang Bersama ragam biota laut Dan ikan-ikan yang penuh warna Jujur awalnya Saya cukup gugup pemirsa Karena ini adalah pengalaman Snorkeling pertama bagi saya Tetapi perasaan bahagia Karena keindahan laut yang memukau Membuat saya betah Dan ingin berlama-lama di sini Pemirsa Ini kita mau berburu Melihat lumba-lumba Jam 7 pagi Biasanya memang Lumba-lumba di sini Itu munculnya jam-jam segini Semoga hari ini Saya beruntung Untuk melihat lumba-lumba Iya pemirsa Salah satu atraksi wisata Salah satu atraksi wisata Yang paling diburu oleh wisatawan Saat berkunjung ke Sabang Adalah melihat lumba-lumba Saya pun tidak ingin ketinggalan Melakukan dolphin trip ini Hampir satu jam Kami berkeliling laut Tetapi mamalia cerdas Yang kami nantikan Urung tampak ke permukaan Sepertinya Saya dan teman-teman Yang ikut dolphin trip kali ini Belum beruntung pemirsa Tidak ada nampaknya lumba-lumbanya ya Pak Sudah keliling-keliling Habis minyak-minyak Sudah satu lautan kita Kenapa Pak? Apakah ini cuaca Pak? Cuaca mendung-mendung Oh biasanya kalau cerah? Terang nih Banyak Sudah banyak bermunculan ya Pak Orang dari Ibu saja Semua tidak ada ketemu tadi Iya Hari ini belum beruntung ya Pak Hari ini kecewa Belum beruntung pemirsa hari ini Berburu melihat lumba-lumba Gak apa-apa Nanti kita kelilingi lagi Pulau Weh Kita lihat Tempat-tempat menarik lainnya Pak masuk bawa jembatan kita nih Iya Gak jadi lihat lumba-lumba Keliling-keliling juga gak apa-apa Memirsa Sebagai daerah yang unggul karena wisata bahari Setiap sudut Sabang memang menyimpan keindahan masing-masing Seperti di pantai Kuta Timur Kecamatan Sukakarya ini Selain dapat melakukan wisata melihat lumba-lumba Kawasan pantai Kuta Timur juga memiliki terumbu karang yang tidak kalah indah Dari pantai ini Pengunjung juga dapat melakukan wisata selam melihat kapal-kapal karam Bahkan itu tamu macan negara yang dari bos pun mereka menuju Kuta Timur Naik boat kemari Mereka snorkeling di Kuta Timur Artinya memang sebenarnya untuk berbicara Untuk diving di kapal itu Yang ada itu di Kuta Timur Tempat redup Mbak Artipan? Redup sih enggak Namun saat itu boleh kita katakan jalan di tempat Tapi bagaimana selama ini sektor pariwisata menghidupi warga di sini? Ya Alhamdulillah kalau kita katakan lumayan baik Dibandingkan sebelum kita lakukan wisata Kuta Timur ini Dan dampak positifnya itu seperti mungkin Bimu rumah tangga sudah bisa membuat seperti Apa? Kacang-kacang untuk ditaruh di tempat kita ini Jadi setiap minggu itu kan tamu penuh Baik tamu lokal ataupun tamu di luar Dari asing? Dari asing enggak Tapi mungkin tamu-tamu kita dari Banda Aceh Dari Medan juga kemari Mereka bisa menikmati Kuta Timur Seperti itu Jadi Pak, pertanyaan terakhir nih Pak Prioritas utama yang mau dikembangkan gitu Pak Untuk memajukan di sekitar pantai Kuta Timur ini? Mungkin kalau untuk secara prioritas Kita kan punya tiga ya Tiga, salah satunya mungkin diving Esport kapal itu Esport terbukarang Sama dolfin Oke, jadi diving lalu snorkeling ya Pak ya? Sontong terbukarang dan Dolfin lomba-lomba ya Pak Diving ini termasuk yang untuk melihat kapal-kapal itu Terima kasih banyak Pak untuk pokoknya Pak Baik, semua sama Wisata di pantai Kuta Timur berbentuk wisata yang berbasis masyarakat Dikelola oleh badan usaha milik gampong Secara rutin, warga kerap melakukan aksi bersih pantai Sekaligus berkolaborasi dengan komunitas snorkeling maupun diving Yang ada di Aceh untuk memperkenalkan wisata Kuta Timur Ya itu tadi, jadi target kita Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas produk yang sudah ada Kemudian ada diversifikasi, tadi ada desa wisata, ada sejarah yang ingin kita kembangkan Sabang juga sebagai kota tua ya Kita tahu bahwa Sabang ini dea tarik utamanya kan underwater ya Jadi yang paling utama selama ini dikenal itu Ibo, Tepinlayu ya Kemudian juga biasanya Wisatawan ke Sabang itu ke kilometer nol ya Nah tentu tidak cukup dengan hanya itu aja Jadi dalam rangka meningkatkan lama tinggal ya Length of stay wisatawan di Sabang ini semakin panjang Maka kita harus menambah daya tarik-daya tarik baru gitu Tentu dalam hal mengwujudkan ini pertama kita harus punya akses yang baik Punya SDM yang baik Punya industri, akomodasi, transportasi ya Yang memiliki standar layanan kelas internasional ya Tentu juga punya apa namanya Kita juga fokus pada pengembangan daya tarik yang berbasis masyarakat Yaitu dari desa-desa wisata Dari wisata pantai saya ajak pemirsa melakukan geowisata ke Gunung Jaboy Pemirsa ini nih uniknya Sabang Gak hanya wisata bahari Disini juga ada wisata Gunung Api Jaboy Sebenarnya sih ini wisata yang cukup menantang untuk saya Karena kita harus trekking naik ke atas gunung Dan disana nanti akan ada kawah Kawah gunungnya ada beberapa gitu Yang amat sangat eksotis Dan saya mau cobain beberapa atraksi wisata yang disediakan disini Yuk Terletak di desa Jaboy kecamatan Sukajaya Desa wisata Gunung Jaboy berjarak 10 km dari kota Sabang Sesungguhnya gunung aktif Jaboy tidak terlalu tinggi Hanya 200 meter di atas permukaan laut Namun keindahan wisatanya terletak pada 4 kawah utama dalam kawasan Gunung Jaboy Namun sebelum melihat eksotisme kawah Gunung Jaboy Saya ingin mencicipi keseruan atraksi wisata yang ada disini Ini kerennya sekali ke desa Jaboy Karena katanya beda kan atraksi budaya yang ada disini Aku lihat-lihat nih Bang di video kan Kalau disini ada naik ATV juga Terus Panahan Oh Panahan Aku ingin coba banget sih Bang Boleh? Sebelum naik ke kawah Iya Boleh ya Bang ya Tapi aku ingin pernah naik ATV sih Bang Kita coba Boleh ya Bang Dawud Boleh Boleh Pertama kali Bang Dawud Nah ini Kita studi Oke gimana Bang? Oke aku naik ya Bang ya Nah naik Naik Ups Oke Kalau mau hidupin tinggal ikan ini Kita coba sana Pernah? Ikan yang di bawah ini Ini hidupin? Tekan? Ikan yang bawahnya Ini? Ini Oke Oke Pemirsa yuk kita coba yuk Pemirsa yuk kita coba yuk Pemirsa 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 yuk Wah saya takut juga nih Kalau jatuh Pemirsa Sepertinya saya kurang bernyali Mengendarai sepeda motor ATV Meskipun cukup mengguncang adrenalin Tetapi ternyata seru juga Oh my god Puas mengendarai ATV Saya menemui Bang Daud Yang sedang asik bermain panahan Udah kelar tadi Bang Naik ATV Bang Aduh Aku kayaknya belum jago Bang Ah ini panahan Semoga lebih jago daripada Naik ATV ya Bang ya Bang Aku sepertinya sudah cukup Bang Main panahan Ada kawah Bang ya di atas ya Boleh aku diajak Bang Boleh kita ke atas Ya boleh Ada berapa kawah disini Bang Empat Empat kawah Yang bisa kita jalan Satu bawah Nomor dua Dan dua Tapi kalau nomor empat Terlalu jauh Terlalu jauh Biasanya dijalani wisatawan Yang kawah satu dan dua Iya biasanya Kita kesitu dulu Boleh Bang Berdaud berarti Kawasan ini dibuka Untuk wisatawan Tahun berapa Bang Tahun 2021 Pertama di Ruka Dan jalan-jalan ini 2021 Kami buat Orang abang bangun Tapi sebelumnya juga Udah Udah bisa masuk Udah Tapi Yang jaganya Belum ada Yang awas Belum ada Kalau Sekeran Bapak bangunnya Udah ada Dan tamu-tamu pun Udah aman Udah ada yang jaga Udah ada yang Tentu jalannya Kalau tunggu Udah Sehingga Sebarangan Masuk Udah bebas Mendekati wilayah kawah pertama Saya langsung dapat Mencium aroma Belerang pemirsa Memasuki kawah kedua Pemandangan yang saya lihat Begitu kontras Dengan area pepohonan Yang kami lewati tadi Kandungan belerang yang tinggi Di area kawah Membuat ranting pohon Di sekitar menjadi kering Dan berwarna putih Pemandangan ini Membuat latar kawasan Gunung Jaboy Begitu eksotis Sejujurnya Saya ingin melanjutkan Perjalanan ke kawah Tiga dan empat Pemirsa Namun Tampaknya Kali ini Belum memungkinkan Karena jaraknya cukup jauh Dan jalur pendakian Terbilang menegangkan Mungkin lain kali ya Pemirsa Pemirsa Inilah pesona elok Indonesia Bagian Barat Sabang Menghabiskan waktu Beberapa hari di sini Saya takjub Akan keindahan Alam Pulau Weh Yang tak ada habisnya Mulai dari Wisata bahari Wisata gunung Wisata budaya Dan sejarah Segalanya siap Memenuhi keinginan Dan memanjakan Wisatawan Selamat menikmati